Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Saya lanjutkan lagi terkait dengan program Indonesia Sehat Kali ini program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga Salah satu lingkup terkecil yang dapat mempengaruhi kesehatan kita adalah Keluarga kita sendiri atau individu masing-masing dari kita Dengan ini puskesmas bekerja sama dengan beberapa lintas sektor Mengadakan program PISPK atau program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga Indikator capaian keluarga yang diharapkan yang pertama yaitu mengikuti program KB Dimana dalam mengikuti program KB dapat dijabarkan bahwa setiap wanita yang sudah menikah Atau wanita usia subur dapat melakukan atau mengikuti program KB Untuk program KB sendiri bukan hanya dilakukan bagi wanita Tetapi juga bisa untuk pria Kemudian ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan Mungkin jika di kota seperti di kota Semarang ini Ibu akan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan Seperti bidan, puskesmas, rumah sakit, rumah bersalin dan lain-lain Tapi jika di daerah banyak ibu yang melakukan persalinan masih di dukun beranak Kemudian indikator selanjutnya adalah bayi mendapat imunisasi dasar lengkap Imunisasi dasar lengkap ini mulai umur 0-24 bulan Kemudian dilanjut juga pada saat mereka SD yaitu imunisasi campak Kemudian bayi mendapat air susu ibu eksklusif Air susu ibu eksklusif ini dapatkan bayi seharusnya pada usia 0-6 bulan Wajib kemudian diberikan makanan tambahan pendamping asih Tetapi apabila ibu ingin melanjutkan asih eksklusif ini sampai 2 bulan dengan tambahan makanan pendamping Eh 2 tahun maka pemakanan pendamping ini masih bisa tetap diberikan Kemudian balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan Dalam hal ini bisa terkait dengan balita rutin mengikuti posyendu Kemudian penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar Kita tahu bahwa Indonesia mencanangkan untuk Indonesia bebas TB pada tahun 2030 Kemudian dengan tersebut maka banyak masyarakat yang masih tinggal di daerah kumuh Bahkan di Semarang pun masih punya banyak penderita TB Misalnya di daerah-daerah kumuh, pemukiman yang padat Penderita TB ini banyak ditemukan Hal ini karena kurangnya pencahayaan, kurangnya pengetahuan juga bisa Maka mereka harus ditemukan oleh puskesmas dan segera diobati Kemudian selanjutnya indikatornya adalah penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur Salah satu penyakit tidak menuar yang banyak terjadi sekarang ini adalah hipertensi Dimana terkadang orang tidak menyadari bahwa tekanan darah dia sudah tinggi Maka harus dilakukan pengecekan secara teratur dan rutin Pada puskesmas sendiri sudah ada program yaitu posbindu Posbindu ini ketika posyendu adalah untuk bayi dan balita Posbindu ini untuk usia produktif yaitu usia sekitar 30 25 sampai 50 tahun Selanjutnya indikatornya adalah penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan Masih kita lihat banyak sekali orang dengan gangguan jiwa ditelantarkan Atau mereka ada di pinggir-pinggir jalan dan tidak terawat Nah dengan adanya indikator ini diharapkan keluarga dengan penderita gangguan jiwa dapat merawat keluarganya Ataupun diberikan atau diserahkan kepada rumah sakit jiwa untuk diobati Kemudian indikator selanjutnya yaitu tidak ada yang merokok Diharapkan rumah-rumah di Indonesia ini bebas asap rokok Yang selanjutnya anggota jaminan kesehatan nasional Setiap orang di Indonesia diharapkan sudah memiliki jaminan kesehatan nasional Karena kita akan merambah kepada tahun 2020 yaitu Indonesia menganut universal health coverage Di mana setiap orang harus mempunyai jaminan kesehatan untuk dirinya sendiri masing-masing Indikator untuk PSPK selanjutnya yaitu mempunyai akses sarana air bersih Sarana air bersih sudah banyak ada Tetapi melihat bahwa salah satunya misalnya perumahan atau pemukiman di dekat pabrik dan lain-lain Air mereka bisa tercemar Jadi mempunyai akses sarana air bersih ini misalnya dia dapat mendapatkan air dari pump Kemudian mempunyai akses atau menggunakan jaminan sehat Setiap keluarga diharapkan mempunyai jamban masing-masing di setiap rumahnya Bentuk dukungan kementerian atau lembaga lain terkait dengan PSPK ini Salah satunya adalah kementerian pekerja umum dan perumahan rakyat Dapat dilihat di slide bahwa program infrastruktur berbasis masyarakat oleh kementerian PU dan PR Salah satunya BSPS yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya Kemudian kotaku, kota tanpa kumuh, NUSP yaitu Neckberhood Upgrading dan Seltal Project Pace 2 Kemudian Sanimas adalah sanitasi berbasis masyarakat TPS 3R, tempat pengelolaan sampah 3R Pamsimas atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Kemudian Rekompak, rehabilitasi rekonstruksi masyarakat pemukiman berbasis komunitas Yang terakhir yaitu P3TGAI yaitu Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tujuan dari Germa sendiri sebenarnya adalah agar masyarakat berperilaku hidup sehat Sehingga berdampak pada kesehatan terjaga Kemudian jika kesehatan kita terjaga adalah kita diharapkan lebih produktif Yang selanjutnya yaitu lingkungan menjadi bersih Yang selanjutnya yaitu biaya untuk berobat berkurang Dengan biaya berobat untuk berkurang ini walaupun kita punya jaminan kesehatan nasional Operasional dannya bisa dialihkan untuk kegiatan promotif dan preventif Dapat dilihat di slide berikut Dominasi biaya pelayanan kesehatan oleh penyakit kronis katastropik JKN tahun 2018 Penyumbang dominasi biaya pelayanan kesehatan terbesar sebanyak 23,90% biaya pelayanan kesehatan dihabiskan untuk membiayai penyakit katastropik Katastropik ini terdiri dari penyakit jantung, gagal ginjal kronis, kanker, leukemia, stroke, thalassemia, cirosis, hepatitis, dan hemophilia Siapa yang melaksanakan germas ini? Yang melaksanakan germas ini adalah seluruh lapisan masyarakat Dapat dilihat di slide bahwa yang melaksanakan germas atau mempraktekan pola hidup sehat sehari-hari adalah individu Kita sendiri contohnya dengan mengurangi atau tidak merokok Kemudian keluarga, keluarga bisa dengan makan atau mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari Di masyarakat sendiri misalnya di kelurahan, RT atau RW mereka melakukan bersih-bersih lingkungan satu minggu sekali atau melakukan senam bersama Kemudian institusi dan organisasi masing-masing juga berperan untuk melaksanakan germas Yang pertama akademisi, mungkin dengan adanya materi-materi perkuliahan atau materi di sekolah tentang gerakan masyarakat hidup sehat Selain itu di dunia usaha, dunia usaha ini bisa di perusahaan atau institusi pemerintah Misalnya dia melakukan makanan yang terkait dengan buah dan sayur di hari Jumat Atau mengganti snack yang biasanya untuk rapat dengan jajanan tradisional Misalnya pisang rebus dan lain-lain Selain itu bisa memberikan makanan tambahan seperti kacang hijau atau susu Kemudian organisasi masyarakat ini bisa di Karang Taruna atau PKK PKK mungkin bisa memberikan penyuluhan tentang makanan sehat itu seperti apa Untuk Karang Taruna bisa juga memberikan penyuluhan terkait dengan bahaya merokok, bahaya minum-minuman keras atau bahaya perilaku seks bebas Kemudian selain itu pemerintah pusat dan daerah pun sudah mendukung terlaksananya gerakan masyarakat hidup sehat ini sendiri seperti memberikan kurikulum pendidikan atau fasilitas olahraga Banyak di Semarang ini sekarang ada beberapa fasilitas olahraga seperti misalnya di stadion Kemudian fasilitas kesehatan juga sudah banyak Terbukti bahwa sudah banyak puskesmas, klinik mandiri, rumah sakit, dan lain-lain Kemudian di kota Semarang juga ada kawasan tanpa asap rokok Taman untuk beraktifitas, iklan layanan masyarakat, dan yang selanjutnya itu Car Free Day Car Free Day dilakukan di hari Minggu harapannya adalah masyarakat bisa melakukan jalan santai bersama, bersama keluarga, dan lain-lain Baik pemirsa, jangan kemana-mana setelah jeda iklan ini kita akan melanjutkan pembahasan tetap di Kampus On TV Terima kasih telah menonton!